Kita ikuti segera Interaktif Radio Talk. Indonesian Strong From Home. Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi, praktisi Multiple Intelligence dan Holistic Learning. Selamat mengikuti. Let's make Indonesian Strong From Home. Selamat malam, Indonesia. Selamat malam semua listener. Saya Nansi Mokoginta kembali bersama Anda. Dan dua jam ke depan kita akan kembali berbincang bersama seorang yang begitu peduli. Begitu dengan pendidikan dan juga bagaimana melihat anak-anak itu dengan berbagai kelebihan dan juga keunikan mereka. Dan malam hari ini saya Nansi Mokoginta akan kembali berbincang bersama Ayah Edi. Selamat malam, Ayah. Selamat malam, Mbak. Saya gak shock malam ini, tamunya banyak banget. Saya juga shock hari ini, Mbak Nessi. Cantik sekali. Kalau cantik kan gak usah shock ya. Gak usah shock, tapi disyukuri. Alhamdulillah. Oke, terima kasih pujiannya, tapi kayaknya $10 for the compliment ya, Ayah. Oh, thank you. Gak bercanda ya. Baik, malam hari ini kita akan bicara tentang sekolah. Katakanlah seperti itu ya. Itu sekarang yang mungkin menjadi juga cikal bakal bagaimana generasi-generasi kita ini nanti ke depan seperti itu. Tetapi apakah hanya sekedar sekolah, hanya sekedar sebuah fasilitas, tetapi makna dan tujuan yang mendalamnya itu juga nanti akan kita coba ulas ya. Ya, saya pernah memberikan seminar di sekolahnya Mbak Arfi. Ini bukan promo sekolahnya Mbak Arfi. Kalau sekolah beliau mah udah penuh, udah ngantri, udah gak perlu murid katanya. Oh, oke. Ya, kalau saya kasih murid aja malah komplain kok. Kalau gitu, kita perlu bikin lagi satu yang baru nih. Kalau bikin franchise gak tahu Mbak Arfi mau apa enggak. Tapi intinya begini, Mbak Arfi ini adalah aktivis sebenarnya. Beliau tidak berlatar belakang pendidikan, sama seperti saya. Modalnya cuma satu, mungkin kepedulian sama kegilaan ya Mbak Arfi. Nah, terus ya saya pernah bicara bahwa kita kebanyakan menyekolahkan anak gitu berdasarkan kalau udah sekolahnya bagus, sekolahnya mahal. Referensi mungkin dari banyak kan dari luar, tidak karena kita sendiri begitu ya. Bahkan lebih banyak klaim-klaim ya, klaim sekolah unggulan, sekolah ini, sekolah nomor satu, nomor iya, gitu lah. Nah, kita coba ingin memberikan pencerahan kepada orang tua yang sekarang ini mungkin sedang dalam kondisi bingung kan. Ini persiapan nih, mau masukin sekolah anak, kemana anak saya harus disekolahkan. Jadi, saya ajak Mbak Arfi, kemudian saya ajak orang tua yang menyekolahkan kebetulan empat anaknya ya di sana ya. Kenapa sampai empat, kok berani-beraninya gitu. Percaya-percaya-percaya-nya gitu ya. Menyekolahkan empat-empat anak, mempercayakan empat-empatnya anak di sana. Nah, kemudian yang akan kita ulas di sini adalah bahwa kalau cuma sekedar sekolah aja, semua orang udah sekolah zaman sekarang itu. Nah, apakah dengan menjaminkan anak kita sekolah itu pasti masa depannya sukses? Nah, sekarang sekolah yang bagaimana sih, yang benar-benar membuat orang tua itu yakin dan merasa damai ya. Nah, karena setelah kita menempatkan anak kita di sekolah kan kita otomatis kembali lagi ke dunia kerja kita, ke aktivitas seharian kita. Nah, apakah selama ini benar-benar kalau kita sudah menempatkan di satu sekolah tertentu dan sekolah yang bagaimana, yang benar-benar nantinya paling tidak itu ada semacam kepastian, kejelasan. Anak saya mau jadi apa? Nah, itu dia. Kira-kira yang dulu pernah saya angkat juga bahwa Bill Gates sendiri pernah waktu itu, suatu ketika ya, ditanya sama Oprah. Kamu udah sekolah di sekolah yang luar biasa loh, Harvard, you know, everybody gitu kan. Tapi, kenapa kamu... Nah, Bill Gates jawabannya sederhana, because I know what I want, gitu kan. Because I know what I want. Karena saya udah tahu apa yang saya mau. Nah, masalahnya anak-anak kita yang di sekolahan itu tahu nggak apa yang dia mau. Dan semoga malam hari ini apa yang kita coba akan ulas selama kurang lebih dua jam dari pengalaman Mbak Arfi ya, begitu. Dengan sekolah semut-semutnya, sekolah alam semut-semut, dan juga nanti dari pandangan orang tua. Nah, ini apa yang sebetulnya perlu dipersiapkan ya. Bukan hanya sekedar memaknai sekolah itu sendiri sebagai sebuah kegiatan, begitu ya, ya. Bagaimana anak-anak itu mendapatkan jenjang pendidikan. Tetapi, makna atau arti yang lebih dalam itu yang akan kita nanti coba ulas. Dan malam hari ini tadi sudah disebut-sebut oleh ayah, begitu. Tamu-tamu beliau yang spesial malam hari ini ada Mbak Arfi, Dastyanti. Selamat malam, udah lama nggak ketemu kita? Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi yang jelas penampilan lebih luar biasa ya. Lucu, lebih luar biasa. Lebih luar biasa dari saya. Lebih spiritualis ya. Begitu. Kalau beliau ini adalah direktur sekolah semut-semut The Natural School, dan juga pendiri yayasan semut beriring, menarik sekali ya, lucu ya. Ini pasti ada filosofi yang mendalam kenapa hal ini diambil oleh Mbak Arfi. Dan juga beliau ini sebagai seorang publisher begitu ya, Mbak. Masih di teacher guides ya, majalah teacher guides. Nah, dan kita juga nanti akan berbincang dengan orang tua yang kebetulan beliau juga sudah memilih sekolah semut-semut ini ya untuk putra-putrinya. Yang empat orang itu yang kata ayah berani-beraninya empat-empatnya gitu ya. Baru empat. Oh, baru empat ya. Oh, mana-mana lagi maksudnya? Belum. Ada Bapak Mizanul. Selamat malam. Pak Mizanul, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau ini Regional Examiner Manager ya, untuk, waduh, Coca-Cola ini ya. Oh, Coca-Cola. Oh, Coca-Cola sih, Coca-Cola. Kemudian ini, sebut merek nih, sebut merek. Sebut merek, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sekali-sekali ya. Rungus sekali. Malam hari ini kita akan bicara dengan beberapa tamu spesialnya ayah. Tapi sebelum kita ngobrol, kita juga undang nanti Anda, semalunya, untuk bisa juga ngobrol dan berinteraksi bersama kami. Tentunya di dua line yang kita buka untuk Anda. SMS di 0812 11 12 959 dan juga di SMS di line telepon di 021 398 33 888. Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak, saya juga akan berbagi informasi terlebih dahulu. Supaya nanti ngobrolnya jadi lebih seru. Karena kita akan ngobrol dengan Anda sampai dengan pukul 10 nanti, jadi pastikan waktu ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi bagaimana sih sebenarnya memaknai arti sekolah itu sendiri, bukan hanya untuk orang tua, tetapi juga untuk anak-anak generasi menurus kita. Jangan kemana-mana kami, kan segera kembali. Terima kasih semalanya, kita masih kembali untuk Anda dan juga masih berbincang bersama Ayah Edi, praktisi pendidikan berbasiskan multiple intelligence dan holistic learning. Dan juga di samping kanan saya ada orang yang begitu peduli, orang jurnalistik, tapi sangat peduli dengan pendidikan. Ini yang mungkin kita perlu juga ini, perlu ambil inspirasinya dan nanti kita bisa dapatkan insight-nya. Ada Mbak Arfi dan juga ada Pak Mizanul yang akan kita ajak ngobrol tentang bagaimana sih sebetulnya, mungkin dimulai dari orang tua dulu terlebih dahulu. Bagaimana memahami arti sekolah itu dan juga nanti memberikan insight kepada anak-anak sehingga mereka tahu tujuannya bukan hanya sekedar aktivitas dari pagi sampai, hanya sebuah rutinitas biasa. Dulu kita awal-awalnya bareng, tahun awal-awalnya bareng ya Mbak ya kalau nggak salah ya. Jadi awal-awalnya bareng Mbak Arfi bergeraknya di bidang sekolah, waktu itu saya di bidang pencerahan keluarga dan orang tua. Jadi Mbak Arfi itu bikin sekolah, tadinya saya juga melihat Mbak Arfi ini yakin nggak yakin, tahan berapa lama ini gitu ya. Jadi antara yakin ya. Awalnya nggak yakin juga. Iya lah, sekolahnya kan dibikin di kebun gitu. Masih banyak pohon-pohon, masih ada belalang, masih ada kodok kalau pagi kan gitu. Apa iya ada orang tua yang mau nyukolahin anaknya di situ gitu ya. Iya gitu, cuma kita memang dari awal punya idealisme yang sama walaupun tidak punya background pendidikan. Nah beliau bergerak dan kita masih terus beriring saling tukar pikiran, hanya bedanya ranah beliau itu adalah di sekolah formal. Ranah saya itu masuk ke arisan-arisan, kemudian ya seperti itu ke RT-RT, ke RW-RW dan sebagainya. Waktu itu difasilitasi oleh salah seorang RW di daerah Bogor di Cimanggu, kemudian ke arisan. Sampai lah akhirnya terdengar sama Pak Wali Kota Bogor yang sekarang ini menjabat dua kali. Kemudian kami difasilitasi sampai ke Sipat Tahunan, RRI dan sampai lah akhirnya ke Semadabaya. Nah ternyata kita masih tetap berjalan bersama dan saya juga terkagung-kagung sama Mbak Arfi. Ternyata beneran serius ini orang gitu. Memang nggak kelihatan nggak serius. Jadi kebunnya sekarang bener-bener jadi sekolahan dan banyak muridnya gitu. Nah ini adalah suatu hal yang menurut saya harus kita sharekan. Karena waktu itu kita masih berpikir dalam bentuk kerangka konsep. Dan sekarang ini sudah mulai diaplikasikan dan ternyata sudah menghasilkan sebuah sekolah yang setidaknya membuat seorang tua. Kalau katakan kita nggak bisa undang semuanya salah satu orang tua di sini sampai mempercayakan empat-empat anaknya di sana. Nah mungkin kita bisa gali kepada beliau berdua ini seperti apa sih wujudnya. Terus aplikasinya di tengah-tengah permasalahan yang kalau kita sering dengar adalah Tapi kan pemerintah begini, tapi kan pemerintah begitu. Nah bagaimana beliau berdua ini mensikapi kondisi yang ada. Supaya anak-anak kita itu tetap punya apa ya yang tadi saya katakan dia punya kejelasan mau jadi apa, mau bagaimana, dan apa yang mereka pelajari itu benar-benar yang nanti akan mereka gunakan di kehidupan. Punya manfaat ya setidaknya ya. Ya begitu. Mudah-mudahan nanti smart listener bisa join ya, kita bisa sharing bareng. Karena kita bukanlah yang terpandai juga yang paling tahu. Siapa tahu nanti smart listener juga punya ini ya, ayah dan bunda juga punya apa namanya, inspirasi dan pengalaman yang sudah dilakukan dan bagaimana memilih yang terbaik buat anak-anak. Tapi sekarang kita ke Mbak Arfi dulu nih ya, boleh ya. Bintang tamu yang jarang-jarang bisa diletakkan ke smart system ini harus dikali lebih banyak. Nah Mbak Arfi kita sudah ketemu beberapa tahun yang lalu begitu ya, dan sekarang kita ketemu lagi. Nah ini kalau kita melihat perkembangan dan juga tantangan yang ada sampai dengan saat ini seperti apa sih Mbak? Tetap bisa komit dan tetap bisa konsisten. Oke, makasih banget Mbak Nensi, senang banget ketemu lagi. Dan ini radio yang selalu saya berikan inspirasi pada semua guru dimanapun yang didengerin Bu Ia Smart FM. Karena dari situ itu selalu ada inspiring banyak hal. Dan selalu saya bilang ke mereka, kepada teman-teman guru, kalian bukan hanya guru di kelas yang hanya mengajarkan mata pelajaran ini, itu. Tetapi mereka adalah guru kehidupan. Makin rumit kehidupan ini di tengah anak-anak. Kalau tadi pertanyaannya perkembangannya seperti apa, memang makin berkembang. Kalau kita cermat saja misalnya, entah kita di kota kita yang lama, tempat kita kelahiran. Ada nggak sekolah yang coba Anda cermati dari dulu begitu saja sampai kita mungkin sekarang sudah berkeluarga. Kita lihat itu sekolah, apakah masih bentuknya sama, atau makin besar, guru-gurunya makin banyak, atau sebaliknya. Jangan-jangan semuanya sudah makin tua, makin kusam, dan barangkali. Atau mungkin bilang tanpa bekas. Bilang tanpa bekas. Nah itu ada satu analogi yang saya ingin pakai dan sangat bagi saya luar biasa adalah kata-kata sebagai valensi sebuah sekolah. Valensi itu adalah sebuah kekuatan di mana itu sebenarnya istilah kimia, di mana ketika proses itu terjadi, seberapa valensi kita itu diukur dari situ. Sekolah macam kami ini juga valensinya sangat selalu mendapat tantangan-tantangan besar. Banyak yang bisa bertahan dan makin asik ya, di tengah perubahan, berenang di tengah perubahan. Ada yang bisa bertahan dengan kondisi seperti ini, ada yang akhirnya dalam tanda kutip menyerah dengan ya sudah tadi yang seperti mana. Dan si cerita karena desakan sistem dan sebagian akhirnya ya balik lagi kepada kondisi yang lama meskipun dengan fisik yang tetap bisa berbeda. Tapi menurut saya, pemerdekaan pendidikan ini yang mesti dijaga ruhnya seperti apa. Sehingga tadi ukuran valensi sekolah itu akhirnya bisa menjadi sinyal yang kuat sampai di mana orang-orang tua itu balik ke kita atau bertahan di kita. Kalau di produk itu ada permintaan berulang gitu lah kira-kiranya, tapi di kita itu juga terus aja begitu. Artinya saya memaknai di tengah perubahan yang kita harus berenang ini kira-kira, karena perubahan ini kan belum ada wujudnya nanti seperti apa sih gitu. Tapi kalau kita tidak ikut berubah, kita akan tenggelam dalam lautan perubahan itu. Dan saya masih bersyukur sekolah macam kami masih bisa memilih orang tua. Seperti tadi pagi saya sedang wawancara, karena memang mereka masih satu-satu harus ketemu saya kalau memang mau masuk. Ini yang saya syukur ya, karena beberapa waktu yang lalu saya juga diskusi dengan salah satu tokoh pendidikan. Dia bercerita di Jakarta bagian utara itu, semua sekolah sudah dikendalikan orang tua. Dalam arti orang tua bisa pindah sekolah bersama-sama hanya karena perbedaan biaya, sedikit saja begitu ya. Artinya sudah menjadi mass product yang ukurannya hanya itu. Tapi saya bersyukur saya masih bisa memilih orang tua. Manakala orang tua itu masih bisa mengatakan, kenapa memilih sekolah ini? Ya karena deket-deket aja jarak itu saya sampai probing sampai dimanapun. Passionnya apa bu? Dia tidak nemu gitu. How come kalau nanti kita berpartner, dia nggak bisa memaknai ini sebagai satu passion. Artinya ini akhirnya yang menggugurkan calon orang tua murid itu makin kita bisa menseleksi dalam passion yang sama. Karena kita harus bertahan dalam kondisi yang sangat wah. Tafsura taf. Luar biasa, godean orang tua itu kan kalau nggak bertahan kembali. Padahal makin banyak, makin apa namanya, makin nyata. Satu kata saja yang selalu saya ingat, minat gitu ya. Minat ini kalau dipelihara. Itu kita kan sekarang ini konon kata para ahli baru memakai 20% saja kekuatan otak kita. Yang lainnya kemana? Karena minatnya tidak digali. Ini tantangan besar dan makin besar valensi kita. Valensi kita bagaimana ke guru-guru memberi semangat. Dan inilah yang terjadi menjadi perjuangan yang mengasihkan menurut saya. Saya senang sekali dengan istrinya tadi berenang. Di tengah perubahan dan juga di tengah tantangan yang ada. Nah Mbak Arfi untuk bisa berenang begitu ya di lautan perubahan dan tantangan yang lebih luar biasa. Setiap tahunnya pasti juga akan lebih bervariasi dan ini juga cukup kompetitif seperti itu. Nah ini bagaimana tadi kita menjaga sebuah konsistensi kekuatan sebuah sekolah itu. Nah ini kan bisa menjadi sebuah insight buat orang tua. Bukan hanya sekedar mungkin oh jaraknya dekat dari rumah seperti itu. Tidak bisa. Tapi bagaimana memberikan juga mungkin inspirasi atau diskusi yang bisa akhirnya membuat mereka juga bisa melihat lebih luas lagi. Ya karena kan pilihan sekarang orang tua juga bisa memilih. Tetapi setidaknya sekolah juga harus bisa memilih orang tua yang mana. Dorong orang tua untuk mengerti siapa anaknya. Kalau kita selalu dalam pertanyaan kedua. Seperti apa putra bapak di mata bapak? Apa ya? Apa ya? Sudah berapa tahun itu anak menjadi anaknya? Kok masih sulit melihat anaknya seperti apa gitu ya? Menemukannya masih yang lama mereka menemukan sesuatu. Padahal karena kami sudah membuktikan dengan orang tua yang aware lah atau minimal ngerti perasaan anak gitu. Dia akan tahu apa yang dibutuhkan anak sebenarnya. Sehingga akan sesuai. Karena untuk kelas SD kita 6 tahun lo akan bekerja sama. Lelah kalau misalnya banyak hal itu enggak. Itu tadi dalam satu kapal tadi gitu ya. Enggak sepaham ya. Benar. Jadi memberi inspirasi ayah. Kalau kata parenting ayah Hedy sudah susah dipanggil sekarang kalau ke sekolah. Sayang bohong. Tapi mereka virusnya ayah Hedy itu memang sudah merepek ke hampir semua orang tua gitu ya. Selalu akhirnya mereka begitu. Sudah yang lain sudah bisa mengatakan. Iya ini sesuai dengan anak saya. Iya anak saya harus happy. Iya. Anak saya harus tergali motivasi. Bukan hanya motivasi. Minatnya paling tidak disitu. Nah salah satu mungkin yang sudah tergali minatnya adalah Pak Mizano ya. Nanti kita juga korek dari beliau. Tapi saya ingin ke ayah lagi. Ayah tadi kalau melihat kan begitu banyak sebenarnya kesempatan yang bisa diberikan. Tapi kan kita juga perlu melihat bagaimana kesamaan visi dan juga pandangan kita ya. Sebagai orang tua ketika memilihkan sesuatu pada anak-anak. Nah ini kan bukan berarti kita membatasi ya. Bahwa mereka hanya boleh disini dan yang lain. Tidak seperti itu. Nah ini bagaimana ya? Gini waktu itu kan kita masih sering ketemu ya Mbak Ya Intens waktu itu sama Mbak Arfi. Ya Mbak Arfi tukar pikiran. Kemudian saya berpendapat begini. Saya katakan Mbak Arfi. Ini adalah sebuah dilema buat sekolah ya. Sekolah itu kelangsungannya. Kelangsungan sebuah sekolah itu tergantung dari jumlah murid ya. Karena itu kos terbesar bagi sekolah. Antara guru dengan perbandingan murid. Nah masalahnya sekolah-sekolah setipe Mbak Arfi ini kan mengedepankan idealisme yang penuh perbedaan dengan pandangan masyarakat pada umumnya. Nah jadi kita dihadapkan pada sisi kos yang begitu besar karena jumlah murid yang sedikit. Tapi waktu itu pesan saya ke Mbak Arfi adalah kalau bisa tetap jaga kualitas. Nah sedangkan untuk menjaga kualitas itu kan kita harus menseleksi bukan orang tuanya tapi anak, bukan anaknya tapi orang tuanya. Dan saya juga kaget Mbak Arfi cerita itu berarti beliau masih tetap konsisten sampai sekarang menseleksi orang tua. Karena masa depan anak itu ditentukan komitmen antara sekolah dengan orang tua. Saya mengatakan bahwa kalau yang diinterview orang tuanya itu bagus gitu. Karena kan disitu agreement ya. Agreement dalam merancang masa depan anaknya. Nah kemudian ya hal-hal lainnya adalah bahwa sekolah ini bukan hanya formalitas gitu. Kalau misalnya, eh anakmu udah usia berapa? Oh ya harusnya sekolah kelas sekian. Itu nggak begitu lagi sekarang zamannya. Sekarang ini sudah kita masuk ke era di mana, ke tempat mana saya akan menitipkan anak saya untuk menjaminkan masa depan. Jadi sekolah itu adalah sebuah penjaminan masa depan. Makanya kedua belah pihak itu harus sama-sama aware, harus sama-sama sepaham. Betul sekali Mbak Arfi bilang kalau misalnya ini masih nggak sepaham, itu lelah. 6 tahun itu bukan waktu yang sedikit gitu. Dan anak kita nanti akan confusing, bingung diantara dua perbedaan orang tua dengan rumah. Karena kan waktu mereka sebagian di sekolah dan juga sebagian di rumah. Nah kalau ini saja udah nggak sinkron, nggak inline akan jadi rumit. Nanti kedepannya juga akan ini ya ya. Kan begitu banyak benturan. Di tengah juga tadi harus berenang di begitu banyak perbedaan dan juga perubahan. Swim with the shark. Wow. Waduh, jangan ya ayah. Mendingan kita nanti. Ada bukunya kan berenang bersama hiu. Tapi saya juga ingin berenang ke Semarang karena ada informasi menarik ya. Akan ada seminarnya ayah di Semarang pada tanggal 29, Sabtu ini berarti ya ayah? Iya, Sabtu ini. 29 Januari 2011 ini akan bertempat di Ballroom Hotel Padanaran, Semarang. Dan untuk Anda yang ingin nanti bergabung dan langsung bertemu ayah, silakan saja Anda bisa menghobongi kontak personnya. Ada Lastri di 024-7601322 atau Cici di 0815-736890. Nah, pastikan informasi berikutnya dimana lagi setelah di Semarang ya? Satu hari penuh. Satu hari penuh ya? Dari pagi sampai semarang. Setelah ke Semarang ayah akan kemana? Nanti akan kita bagikan informasinya selepas beberapa pesan berikut ini. Ayah di masih bersama tamu-tamu spesial ada Mbak Arfi dari Direktur Sekolah Semut-Semut. Dan juga ada Pak Mizanul Hakim. Beliau ini selain juga seorang regional examiner dari Coca-Cola. Ini beliau dapat region Jawa-Bali begitu ya. Kita akan coba menggali dari sisi pandangan beliau nanti sebagai orang tua. Karena beliau sudah memilihkan sarana dan juga tempat atau juga media untuk bisa anak-anak ini tetap bisa menimba ilmu. Tetapi tetap juga mengedepankan bagaimana orang tua memberikan mereka, apa ya, katakanlah kendaraan. Begitu sarana yang tepat ya. Hendak kemana nanti anak-anak ini. Dan mereka tahu apa yang mereka lakukan saat ini seperti itu. Kita coba gali dulu dari sisi orang tua. Kalau dari seorang tadi Mbak Arfi ya. Yang begitu peduli dengan pendidikan. Ini Pak Mizanul sendiri. Pak, bagaimana sih Pak tadi menyamakan pandangan begitu. Dan juga menemukan makna sesungguhnya. Apa yang dibutuhkan anak-anak seperti itu. Kan bukan hanya sekedar orang tua ingin mencarikan sebuah fasilitas yang. Katakanlah. Bukan hanya sisi baiknya saja itu. Tapi bagaimana manfaat ke depan dan tujuan yang mendalam itu. Pertama-tama, mengapa saya milih ke sekolah semut-semut ini. Itu awalnya saya merasa nyaman. Saya merasa, poin utama itu, nyaman. Saya enggak seperti Pak Edi bilang. Tadi Pak Edi bilang saya menitipkan anak saya, saya menjadi apa gitu. Belum sampai ke sana saya. Belum sampai mikir ke sana saya. Saya merasa ini tempat yang saya bisa percaya. Ini tempat yang bisa saya nyaman. Saya tinggal jadi saya kerja juga saya. Itu anak pertama itu ya? Anak pertama dulu. Sampai waktu itu saya nemenin loh. Mungkin waktu itu enggak tahu kali. Saya lihat di luar. Saya ingin sekolah lagi deh pasti Pak. Itu anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama itu. Usia berapa waktu itu Pak? Dua tahun mungkin. Dulu masih playgroup ya Bu Arfiah. Itu waktu itu anak saya introvert. Sekarang sudah SMA ya? SMP. SMP. Baru tamat ya, baru keluar. Nah, waktu itu, itu yang tadi saya bilang. Saya cuma hanya merasa, walaupun dekat ya, seperti yang Ibu Arfiah tadi. Masalah jarak, ada yang lebih dekat. Tapi sekolahnya biasa-biasa aja gitu. Ya, enggak ada suatu nilai lebih gitu yang saya lihat. Tapi ketika saya datang ke sana kok saya feel at home. Saya merasa kok enggak susunan enggak kayak bangku-bangku sekolahan gitu. Terus saya merasa... Saya malah enggak kaget ya, kok sih sekolahan enggak kayak sekolahan gitu. Mungkin saya sudah terkontaminasi dengan baca banyak buku kali ya. Bukan terkontaminasi, ini pengertian yang positifnya tentunya. Virus positif. Nah, terus saya merasa juga, ini anak saya enggak mau saya sekolah. Kan di sekolah-sekolah biasa aja. Apalagi saya merasa anak saya itu introvert. Enggak bisa terlalu bergaul gitu anak muda. Yang pertama ini ya, agak tertutup. Terus anaknya juga, ya kalau pemamanya dia dimarahin, enggak cepat nangis. Enggak emosional gitu. Dia juga kalau pemamanya berebutan mainan dengan temennya juga enggak cepat marah. Game aja, ngalah-ngalah aja, datar aja ya. Nah, saya merasa, wah harus ada sekolahan yang benar-benar bisa memahami dia. Enggak tahu kenapa waktu itu saya bisa melihat semut-emut itu adalah tempatnya gitu. Nah, jadi bapaknya cocok dulu awalnya nih ya. Cocok dulu. Tapi saya ingin tahu, nyaman dalam artian dilihat dari apakah mungkin sistemnya yang ada di sana atau mungkin fasilitasnya. Nah, ini nyaman dari dalam artian seperti apa? Masalah nyaman ini tuh dari hati sebenarnya. Itu masalah itu pandangan pertama itu. Oh, first impression. Kita sebenarnya bisa lihat auranya itu ketika kita melihat orang kadang-kadang orang ini enak. Itu kan kelihatan dari pertama kita ketemu itu udah terasa. Yang enak tuh teacher-nya, Mbak Arfi. Apa adanya begini kan jadi aku brogi. Buat anak, aku boleh brogi ya. Ini saya udah bilang sama Pedi, jangan ngomong-ngomong apa adanya. Oke, Pak. Saya jadi, tadi ngomongin apa sih kita? Ya, nyaman itu dari sisi-sisi. Yang nyaman itu tentunya ketika saya melihat, pertama itu, itu adalah kelihatan ya. Langsung di hati itu harus ada. Langsung tak, gitu. Nah, kemudian baru udah ditambah dengan fisiknya. Kita lihat fisik sekolahnya, keadaannya, jauh dari jalan raya umpamanya, terus tempatnya juga merasa nyaman. Satu yang saya lihat poin positif lagi adalah natural, apa nah, alaminya. Itu yang poinnya salah satu, karena saya juga senang ke alam gitu ya. Berinteraksi tetap dengan ini. Dan saya melihat itu, disana itu seperti itu gitu. Ya, makin bulat lah. Tekad gitu ya. Tekad saya. Itu anak pertama. Anak pertama. Sampai empat masalahnya. Lalu Pak, setelah proses begitu, katakanlah si, tadi ya. Si sulung ya. Siapa namanya itu? Namanya siapa? Sasa. Sasa. Nah, ini apa yang dilihat setelah itu? Sampai akhirnya memutuskan, anak kedua, ketiga dan keempat juga ada di situ, Pak. Ya, hampir sama dengan yang tadi. Saya udah melihat hasilnya, terus Sasa ini saya melihat merasa nyaman, dia juga saya merasa happy dengan perkembangannya, dan saya juga... Sudah bisa lebih terbuka begitu? Betul. Ya, walaupun mungkin bahan bakunya memang dia orangnya pendiam, nggak akan juga berubah. Tapi paling nggak saya bisa melihat bahwa dia mendapatkan tempat yang enjoy di sana, yang sesuai dengan dia. Dan dia nggak merasa... Kalau saya membayangkan ya, kalau mempunyai sekolah-sekolah anak-anak yang mungkin gurunya sedikit, anaknya banyak, kapan orang dapat perhatiannya, gitu kan? Interasinya juga terbatas begitu ya? Interasinya terbatas. Ya, kapan bisa dia dihargain eksistensinya, atau bisa dilihat eksistensinya dia. Nah, ketika saya melihat kakaknya aja udah kayak begitu, Nah, adeknya itu ekstrofit, wujud berbeda dengan yang ini. Bumi Langi. Bumi Langi. Sisa saya ini... Sisa berapa itu? Selisih berapa tahun? Selisihnya satu setengah tahunan. Satu setengah tahun, ya. Nah, setelah umur hampir dua tahun, dia ingin masuk playgroup, saya masukin lagi. Masukin lagi, bareng dia sekolah. Cocok juga. Cocok juga. Itu dia sama juga. Berarti yang dia cocok, yang rame juga cocok. Itu, ya, itulah makanya yang saya bilang tadi. Jadi, ya, saya merasa... Benar-benar cocok untuk metode apa yang saya inginkan. Seperti apapun anaknya, gak ada masalah untuk di situ, gitu. Iya, iya, iya. Berlanjutlah itu sampai anak keempat, ya. Padahal beda-beda ini, ya. Beda-beda gaya karyanya. Oh, karakter beda-beda. Karyanya beda, ya. Tapi bapaknya sama. Bapaknya alhamdulillah sama. Ibunya juga sama, sih. Sama, tapi empatnya beda, ya. Betul, tapi anaknya beda-beda. Ini yang menarik, berarti kan ada sebuah sistem, begitu, ya, yang sudah diterapkan di sekolah semut-semut ini. Nah, ini sistem bagaimana anak itu tetap, kalau dia on di rumah, akan tetap juga on di sekolah. Betul. Dan begitu juga sebaliknya. Iya, betul. Nah, ini apa yang kita coba lihat dari sistem yang coba digunakan? Saya boleh tanya sebentar enggak. Benar enggak? Ini, Pak Edi ini harus menjawab dulu. Saya jawabnya cuma tadi, karena saya merasa nyaman dulu. Oke. Jadi, bukan yang kayak Pak Edi bilang tadi, saya menitipkan anak saya supaya menjadi orang. Waduh, perasaan gue enggak mau banding sekolahan itu untuk sampai sebegitu parahnya. Itu kan tanggung jawab kita sebagai orang tua juga, gitu. Walaupun juga adalah minta konstribusi dari sekolah itu untuk meluruskan atau mengakselerasikan lebih. Impian saya, gitu. Bagaimana, Pak Edi? Gini, kalau bahasa gampangnya, itu kan kita bicara tentang bahasa idealisme, ya Mbak Arfi, ya. Kalau bahasa gampangnya sih sederhana. Kalau anak kita masuk ke sekolah itu, dia betah, sudah. That's enough, gitu. Karena betah itu indikator bahwa sekolah itu ramah otak, gitu. Jadi, otak itu enggak ada yang enggak beres. Jadi, kalau misalnya anak enggak betah, ya, yang enggak beres itu sistemnya, gitu. Jadi, kalau misalnya setiap anak, kita sudah buktikan ya, anaknya empat beda-beda, tapi betah semua berarti sekolahnya ramah otak. Sistemnya ramah otak, gurunya pun ramah otak. Gitu kan, komponen sekolah enggak hanya building. Di situ ada teacher, ada sistem yang diramu sedemikian rupa. Kira-kira seperti itu. Jadi, kalau saya ditanya sama awam, apa sih cari sekolah yang baik, ciri-cirinya? Ya, trial. Trial saja. Kalau di trial anaknya, besok mau balik lagi dengan cheerful, ya sudah. Enggak usah banyak teori lah, saya katakan gitu. Hal yang sederhana saja, ya? Sederhana sekali, gitu. Tapi kalau misalnya yang nanya canggih, kan banyak juga yang nanya canggih. Dapat apa anak saya di sini pakai Cambridge atau pakai IB? Nah, itu ya, mau enggak mau kan perlu kita jawab. Apa itu IB, apa itu Cambridge? Walaupun kita mungkin tidak mengacu ke sana, justru kita punya ramuan lokal yang mengambil atau yang kita ramu dari keluruhan bangsa, ya Mbak. Saya ingat waktu itu Mbak Arfi banyak sekali berbicara tentang Romo Mangun, ya. Sekolah beliau yang di Mangunan dan saya dikasih bukunya sampai sekarang itu menjadi pakem saya. Dan justru, kalau boleh kita sampaikan di sini, antara Mbak Arfi dan saya itu tidak pernah ada pakem baku, ya Mbak. Jadi yang ada kita terus belajar dan terus belajar membuat pakem-pakem yang mengikuti kecocokan anak. Jadi bukan anak kita pakemkan harus begini, tapi setiap kali ada temuan baru, temuan baru, berarti kita nih yang harus mengubah ini, ini, ini. Jadi bukan tuntutan pada sebuah perubahan itu saja, tetapi bagaimana mengikuti perubahan itu juga mengikuti si anak itu, ya. Bayangkan, Mbak, kalau dua anak kembar aja tidak ada yang sama, kan. Berarti tidak boleh ada, bukan tidak boleh, maksudnya pakem itu harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan anak-anak. Sepanjang ingatan saya, saya sama Mbak Arfi itu tidak pernah ada satu pakem yang baku. Memang ada sih sebuah standar pelaksanaan. Tapi selalu diskusi kita itu tentang kalau ada masalah gini, ya apa, mas? Neonok masalah gini, ya apa, mas? Neonok gini, ya apa? Ada penyesuaian-penyesuaian ini. Iya, itu bahasanya Mbak Arfi kayak begitu. Nah, kalau saya nggak tahu ya, saya juga manusia kan ada lagunya ya. Saya katakan, seh, Mbak, tak boleh, seh gitu ya. Bahasa Inggrisnya itu... Seroming nih. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya itu, coba saya cari dulu, Mbak, saya pelajari dulu, pasti nanti ada jawabannya. Terus kita ketemu lagi, oh mungkin coba begini, coba begini, coba begini. Dan Mbak Arfi ini kelasnya sudah masuk anak-anak yang super canggih gitu. Jadi kalau kadang-kadang klien-klien saya yang luar biasa itu yang mampu handle itu, ya baru Mbak Arfi yang saya tahu. Seperti itu. Iya, makanya kalau kita lihat penampilannya sekarang agak lebih spiritual itu ya mungkin karena... Mas Tadi, tadi menarik tadi, kalau trial kemudian anaknya senang. Dulu mungkin iya, tapi sekarang bagi saya nggak cukup gitu ya. Selalu harus merasa oke, semua anak rasanya dikasih environment yang kayak gitu, senang wong itu dunia dia gitu ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau orang tua jawabannya, habis anakku udah senang, bagi saya belum cukup gitu. Selalu saya cari, patient bapak apa, bapak ibu apa yang dicari, harus itu. Jadi makin berubah lagi kan sekarang ini ya, pertanyaan dan yang saya cari lebih lagi. Tidak hanya sekedar anak senang, nggak cukup. Itu masih mendasar begitu, Mbak. Belum lagi kita kali yang lebih dalam lagi ya, apa tujuan yang akan ingin dicapai. Bukan hanya sekedar hasil, tapi mungkin yang ingin dicapai itu apa ya, outcome-nya seperti itu. Baik, saya juga ingin mencapai hasil akhir, tapi harus melewatkan dulu beberapa informasi berikut. Terima kasih sudah banyak sekali pertanyaan yang Anda hadirkan melalui SMS dan pastikan juga Anda bisa bergabung di line telepon. Karena kita juga nanti akan membuka kesempatan ini di 021-398-33888. Tapi saya juga akan berbagi informasi sebelum beberapa informasi akan lewat. Jadi pastikan Anda akan ada juga coming soon nanti IHD akan hadir di Medan rupanya ya. Saya sudah dapat amanah dari Maurice ini untuk juga waro-woro bahwa untuk mengetahui coming soon-nya kapan, ini sekitar bulan Februari. Anda bisa mendapatkan info lebih lanjut melalui Smart FM Medan. Silakan menghubungi Maurice dan rekan-rekan di 061-452-5757. Dan untuk yang di Semarang silakan saja menghubungi Mbak Lastri atau Mbak Cici di 024-7601-322 atau di 0815-736890. Untuk kesempatan berjumpa ayah di Semarang akan hadir seminar di Ballroom Hotel Padana Ran. Dan ini akan dilaksanakan hari Sabtu jam 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat tanggal 29 Januari 2011. Jangan kemana-mana kami akan segera kembali. Terima kasih Semarang disini kita kembali untuk Anda di Indonesian Strong From Home dan Tanpa Terasa. Ayah Edi masih berbincang bersama narasumber yang luar biasa. Ini waktu kita juga berjalan, tiga sesi sudah terlewati. Ya, terasa ya. Iya, betul. Tapi masih ada banyak sesi dan nanti juga kita akan coba menanggapi beberapa SMS yang ada. Dan jika Anda ingin berkabung di lain telepon, silakan masih kami undang di 021-398-33888. Karena kita masih mengulas tentang apa arti sekolah itu dan juga bagaimana sebetulnya memaknai ya. Kenapa sih anak-anak kita harus bersekolah dan kenapa harus di sekolah itu seperti itu. Dan ini harus jelas, karena harus inline antara sekolah, orang tua, dan nanti anak yang akan bisa merasakan hasilnya ya. Hasilnya itu mau jadi baik atau tidak, itu tergantung bagaimana kesepakatan keduanya. Nah, kita balik lagi. Sekarang saya jadi ingin ke Mbak Arfi, karena tadi kan butuh sebuah konsistensi, sebuah komitmen, dan ini juga tantangannya luar biasa seperti itu. Nah, bagaimana membuat setidaknya sistem ya Mbak Arfi yang ada di dalam sana itu tetap bisa menjaga, menjaga nilai yang sesungguhnya, esensi yang sesungguhnya ingin tetap dilaksanakan untuk anak-anak. Iya, karena itu tadi, kalau orang tua juga nyaman dengan hati, kita juga bekerja dengan hati. Jadi, harus ada orang yang ngelus-ngelus pundak guru gitu ya. Wah, itu. Itu yang paling berat. Iya, karena mereka, apalah kalau dari sisi bahasa manajemen, knowledge manajemen ini kan tidak mudah diturunkan kepada guru yang langsung berdiri di depan kelas gitu. Jadi, yang harus dijaga adalah pembuktian-pembuktian bahwa yang mereka lakukan itu untuk anak-anak yang di depan mereka dan 30 tahun kemudian dia akan memimpin bangsa inilah kira-kira. Lalu ada sesuatu yang besar, yang makro, yang membuat ini jangan hanya apa yang ada di kelas saja yang terjadi. Tapi dari omongan celetukan dia saja itu memang kadang-kadang kita berlatih sampai kalau anak ini berkata begini jawaban guru apa, itu kita beramai-ramai berlatih gitu mencari jawabannya. Bukan hanya soal seragam, tetapi apapun yang keluar dari mulut guru ini luar biasa dampaknya gitu ya. Bahwa saya barusan ini ber, apa namanya, polemik dengan teman-teman juga di Jogja. Anak dia dilapori oleh gurunya kepada orang tuanya, kepada ibunya, anak ibu ini tidak termotivasi gitu kan. Kebetulan teman saya mengerti sekali soal bagaimana pasien anak, dan dia bongkar apa sih sebetulnya motivasi gitu ya. Saya juga ini langsung cerita pada guru-guru, kalau pertanyaannya tadi menjaga itu adalah bagaimana setiap kasus itu dimaknai, kemudian kita seringkan bersama dan menjadi satu pembelajaran baru. Nah ini terus saja, dan harus ada yang, apa orang Jawa bilang ngelonin gitu ya, harus dikelonin untuk setiap kasus gitu. Memang tidak mudah. Balik lagi tadi soal motivasi, jadi kita bongkar banyak referensi, apa sih iya, apa iya anak tidak termotivasi. Ternyata luar biasa yang kita temukan gitu, di obrak-abrik gitu pemahaman kita. Kita mudah aja misalnya waktu rapotan bilang, iya pak kurang motivasi dan sebetulnya. Ternyata satu buku yang luar biasa, bagus juga dari Alfie Cohen mengatakan, sesungguhnya kita ini akan kerepotan menahan motivasi setiap anak. Satu kalimat itu aja, kemudian menjadi, kalau menjadi sistem adalah ya itu kemudian dibelajarkan menjadi knowledge management tadi di sekolah. Ini loh ada statement bahwa sesungguhnya kita ini orang dewasa, guru atau orang tua akan kerepotan menangani motivasi anak. Jadi jangan terjebak bahwa kelihatan anak itu tidak tertarik, tune in mukanya gitu. Tapi yang salah adalah cara dia dikasih pembelajaran itu. Ini kan bangkit lagi sih guru. Nah sistem itulah kira-kira yang kemudian di sekolah insya Allah terpelihara. Karena juga satu, sekolah makin besar makin banyak itu juga tentu saja makin value dan growthnya ini harus bareng gitu ya. Saya selalu contohkan, kalau di rumah makan waktu sedikit dia sempat silahkan makan, kurang apa lagi. Nah kalau kebanyakan konsumen dia senyum aja lupa. Ini tidak bisa di sekolah, harus growth and value-nya ini sama. Menjaga itu kira-kiranya bahasa. Jadi harus seimbang, tetap berjalanan. Iya, ada yang mau ditanggap ya? Iya, kalau bahasa di Facebook kebetulan kami main Facebook. Aduh jadi Facebooker rupanya ya. Jadi Facebooker sekarang jadi enak ini. Karena ternyata Facebooker bisa kita ubah menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk berkomunikasi dengan orang tua. Nah ini mungkin tergantung bagaimana kita ya memanfaatkan. Jadi kalau di Facebooker itu bahasa sederhananya begini. Jadi guru itu ibarat sebuah handphone. Dia kalau habis kita charge, baterainya full. Itu kalau yang handphone bagus ya bisa tahan sekitar 4 hari. Tapi kalau udah hari kelima itu low lagi, low bad lagi. Nah itu harus di charge ulang. Nah orang yang seperti itu harus selalu ada di sekolah. Dan Mbak Arfi ini salah satunya. Nah saya pun punya di sekolah saya dan saya juga salah satunya yang men charge. Cuma fokus saya masih terpecah satu untuk sekolah, satu lagi untuk para orang tua. Karena persis sekali dari Facebooker saya mengibaratkan seperti itu gitu. Iya saya bilang ini benar sekali analoginya gitu. Tanpa ada charger, maka handphone itu ya cuma tahannya 4 hari. Dan kira-kira guru-guru kita begitu. Begitu di charge, mereka semangat gitu ya. Terus dihantam oleh berbagai kasus. Kasus dari luar, eksternal faktor, orang tua, anak itu sendiri. Karena kan kalau kita jujur saja, tanya Mbak Arfi ya. Bahwa setiap tahun itu kasus anak-anak tidak akan pernah sama. Walaupun jumlah anaknya sama gitu. Terus kasus orang tuanya pun nggak pernah sama gitu. Jadi nggak bisa kita buat pakem penanganannya begini. Nah jadi yang ada adalah sistem charging ulang tadi. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian dan juga ada orang-orang yang memang ini siap gitu ya. Menjadi charging tadi ya. Pasang badan, jadi bumper. Katakan lo tadi kalau ayah mengambil filosofi sebuah handphone kan nggak akan ada manfaatnya. Kalau itu tidak juga dibantu oleh, didukung begitu ya dengan saran yang lainnya. Baik, sudah ada yang ingin bergabung di lain telepon, kita coba sampai dulu. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam dari siapa di mana Ibu? Dari Bu Yana. Bu Yana di? Iya, Pekanbaru. Di Pekanbaru. Silahkan Bu Yana. Iya. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam Bu Yana. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Nggak saya mau tanya ya. Anak saya kan yang terakhir mau tiga tahun. Iya. Rencana kan mau disekolahin playgroup, tapi saya maunya langsung TK aja. Oke. Jadi, kalau menurut ayah lebih baik TK atau playgroup dulu atau langsung TK. Oke, itu saja? Iya, terus ini ya kalau beresaran mungkin kalau guru-guru zaman sekarang baiknya ada ilmu psikologinya juga kali ya. Iya, biar nggak gampang. Gampang misalnya marah sama murid, misalnya me-label malas, bodoh gitu. Iya, kadang-kadang saya pengalaman kan kalau ngambil rapot gitu ya, dia suka ada kata-kata diselipin yang kasar-kas gitu lah. Oh, yang kurang pada tempat itu seperti itu ya. Iya, jadi kadang-kadang anak-anak tuh jadi bukannya mau dekat sama guru, jadi dia kayak takut gitu. Malah menjauh ya. Iya, harusnya kan ada merangkul gitu kan, jadi dia betah di sekolah. Jadi ada dua poin ya dari pertanyaan Bu Yana. Baik, Bu Yana nanti kita akan coba tanggapi. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Nanti kita akan coba cari. Kita akan nanti gali lagi jawabannya tentunya selepas beberapa informasi yang akan kita sampaikan tempat pukul 21. Dan kita akan kembali lagi bersama ayah di satu jam berikut bersama tamu-tamu spesial beliau. Ada Direktur Sekolah Semut-Semut, ada Mbak Arfi Desyanti, dan juga ada Pak Mizanul Hakim. Beliau adalah orang tua yang sudah memilihkan begitu sarana dan juga media untuk anak-anak bersekolah di sekolah Semut-Semut. Tadi kita sudah gali pengalamannya, nanti kita coba gali lebih luas lagi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali selepas beberapa informasi dalam jurnal 9 pukul 9 malam. Kita kembali untuk Anda dan masih melalui Smart FM Jakarta di 95.9 kita menyapa Anda di seluruh jaringan Smart FM Network dan juga Anda yang mendengarkan di radio-radio sindikasi yang pasti kita juga masih bersama praktisi pendidikan berbasiskan Multiple Intelligence dan Holistic Learning ayah Edi. Dan malam hari ini beliau tidak sendiri, beliau juga bersama tamu-tamu spesial ada Mbak Arfi Beliau, Direktur Sekolah Semut-Semut, dan juga beliau ini publisher dari majalah Teacher Guide. Dan juga kita berbincang bersama orang tua, murid yang juga seorang ini ya ya, katakanlah boleh seorang profesional begitu yang luar biasa, tapi masih menyempatkan waktunya untuk ke sini. Di samping kesibukan beliau yang harus Jawa-Bali muter-muternya luar biasa ya. Katornya jauh loh. Jauh ya. Oke ada Pak Mizanul Hakim, beliau original examiner manager dari Coca-Cola. Dan kita kan kembali ke ayah, kita masih di tema kita nih, tentang memaknai sekolah itu sendiri dan makna serta tujuannya. Ini bukan hanya dari sisi anak sendiri yang kita berikan sarana dan prasarana, tetapi justru orang tua ya yang menjadi pangkalnya begitu. Iya, sebenarnya acara ini kita dedikasikan untuk para orang tua yang mungkin saat ini sedang dalam kebingungan, kebimbangan, cari-cari sekolah yang pas buat anaknya, sementara tidak memiliki referensi apa sih, bagaimana sih caranya, kalau kita berpatokan pada iklan kan semuanya ngaku nomor satu ya. Nggak ada kecap nomor dua ya. Iya, yang terbaik, unggulan, segala macam. Tapi benarkah apa yang diklaimkan itu benar-benar dirasakan oleh anaknya. Jadi melalui tema hari ini, mudah-mudahan kita bisa urun-rempuk sharing bagi para orang tua yang ingin tahu, ya kalau kebetulan bisa sekolah di tempatnya Mbak Arfi, kalau masih ada lowongan, ya monggo, gitu. Saya mau lowongan jadi guru bisa, dia terima, kira-kira. Kalau saya mau jadi muridnya. Muridnya Mbak Arfi atau muridnya saya, gitu. Ini kalau saya jadi gurunya. Silahkan ya. Iya, jadi kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu para orang tua yang sedang kebingungan. Karena jujur saja, sekolah zaman sekarang ini kan nggak murah, gitu. Jadi kalau sudah tidak murah, mudah-mudahan ini jadi investasi. Bukan hanya sekedar expense, ya. Jadi kalau kita dapat barang mahal, tapi berkualitas kan puas hati, gitu. Tapi begitu kita dapat barang mahal, wah ternyata anak kita malah mogok, malah nggak mau ini, malah begitu-begitu kan. Sayang, begitu. Kira-kira seperti itulah. Dan lebih kepada sebenarnya kita ingin memberikan, apa namanya, sharing pengalaman bahwa ternyata sekolah yang dibangun oleh sebuah idealisme itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan sekolah yang hanya ya ingin ikut tren saja. Ikut tren sekolah. Oh, sekolah ini kalau misalnya orang pakai kurikulum asing, kita juga pakai kurikulum asing. Kalau ini begini, ini begitu. Nah, ternyata dulu kita belum bisa membuktikan. Karena 8 tahun yang lalu ya, Mbak Arfi, ya. Kira-kira 8 tahun yang lalu kita masih trial. Tapi setelah 8 tahun tentu testimonialnya sudah banyak sekali. Dan salah satunya ya Pak Mizanul Hakim ini. Ya, makanya beliau kita hadirkan di sini ya, ya. Dan malam hari ini kita juga akan mempersembahkan nanti untuk 4 orang yang punya kesempatan untuk dapat ada buku ayah dan juga ada tiga majalah teacher guides yang kita berikan. Oke, nah tadi ada pertanyaan dari Bu Yana di Pekanbaru. Beliau juga sedang mencari yang mana sih sebetulnya saran yang paling tepat untuk mungkin memberikan pendidikan pada anak beliau yang usianya tadi 3 tahun kalau nggak salah ya. Jadi sebaiknya apakah playgroup begitu atau langsung boleh ketika? Nah, ini kira-kira gimana? Apakah juga perlu katanya guru-guru itu diberikan juga pelajaran selain juga mungkin pendidikan secara akademis guru? Ini ada faktor psikolog juga yang harus dipelajari. Ya, saya ingin menyinggung sejarahnya playgroup atau toddler ya, kira-kira. Jadi ceritanya tuh begini. Dulu si siapa namanya Montessori itu mengatakan bahwa toddler atau playgroup itu tidak diperlukan. Jadi kalau misalnya anak itu belajar di rumah mulai dari dapur sampai ruangan tamu itu sudah cukup untuk usia 3 tahun. Atau mungkin sampai TK. Nah, kemudian kapan fenomena ini muncul? Ini sebenarnya bukan fenomena dagang, tapi fenomena solusi. Waktu itu Alvin Toffer bilang bahwa nanti akan datang sebuah jaman di mana para ibu bekerja. Itu tahun 1969 dia ngomong begitu. Nah, pada saat itulah Alvin Toffer memperingatkan government bahwa Anda harus siap-siap terhadap persi. Apa? Generasi. Karena kalau nggak nanti ada generasi yang hilang. Artinya apa? Pada saat orang tua bekerja, si anak ini kan kehilangan pemandu, kehilangan pembimbing. Nah, apa solusinya? Akhirnya government berinisiatif untuk mendirikan toddler. Ya, toddler, kemudian kelompok bermain, kemudian berkembang menjadi TK, dan sebagainya. Nah, ini sebagai solution. Nah, oleh karena itu kalau saya ditanya apakah 3 tahun harus TK atau langsung pre-group, it's depend on situation. Jadi tergantung situasi Anda di rumah. Kalau Anda full-time mother, lebih baik pegang sendiri. Itu kata Montessori. Tapi kalau misalnya ternyata Anda orang tua yang bekerja, ada solusinya. Jadi ini sebagai solution. Nah, solusi yang terbaik seperti apa? TK yang seperti apa? Makanya kita hadirkan Mbak Arfi, kemudian kita tanya-tanyai. Bahasa sederhananya, kalau kita cobakan di situ, anaknya betah. Kira-kira minimal. Mbak Arfi malah targetnya nggak cuma betah. Tapi orang tuanya punya visi. Mau ngapain naruh anak di sini? Jangan cuma nitip aja. Tapi ayo kita bekerja sama. Itu udah satu step ahead ya. Tapi bahasa awamnya ya seperti itu. Nah, ibu tergantung. Kondisi ibu seperti apa? Kalau full-time mother ya pegang aja sendiri. Lawong saya saja, saya pegang terus anak saya gitu kan. Kenapa? Karena touch orang tua itu akan berbeda. Dan di tahun-tahun pertama itu akan diingat sepanjang masa bagi anak. Itu pesannya Montessori. Meskipun Montessori sendiri akhirnya bikin toddler ya. Kesini-kesiniannya gitu. Kira-kira. Jadi itu pilihan ibu ya, ibu ya. Tentukan sendiri. Baik, sebelum ayah ke jawaban yang kedua. Kita sudah ada penelpon yang ingin bergabung kita terima dulu. Selamat malam, Smart FM. Selamat malam, Mbak Nensi. Selamat malam, Pak Shabto. Apa kabar? Balik ke Bapak yang cerah-cerah saja, Pak. Baik, ayah Nensi dan Bapak Ibu. Ya, saya ingin membuat testimoni apa yang disiarkan malam ini ya. Silahkan. Saya sangat beruntung bahwa ketika saya SD itu di mendapat guru-guru yang sangat luar biasa. Yang mungkin dalam sekarang istilahnya adalah inspiring teacher. Saya sekolah 47 tahun. Ya, 47 tahun yang lalu, ayah. Tapi saya masih hafal nama guru, wajah, dan tingkah lagunya guru SD. Kelas satu saya itu namanya Budwijo. Nah, itu berkahnya jadi guru itu, Pak. Kelas dua adalah Bu Parnadi dan Bu Tija karena saya pindah kelas. Masa Allah luar biasa. Kemudian saya nanti kelak diingat murid-murid saya, Pak. Kelas tiga itu Bu Pratno, kelas empat Pak Hardi, kelas lima Pak Gomedi, dan kelas enam itu Pak Rosit. Guru-guru ini luar biasa ya karena saya dari sekolah elitis yang jauh dari rumah karena keekonomi ayah saya runtuh. Kayak dipindahkan ke dekat sekolah yang sebetulnya sekolah desa. Tapi mereka mampu membuat saya menjadi bintang pelajar dan hasil ujian SD saya itu berhitung sepuluh, bahasa Indonesia sepuluh, dan ilmu pengetahuan umum itu sepuluh. Wow, luar biasa. Jadi betul-betul mereka orang yang luar biasa yang menentukan hidup saya hingga saat ini. Terima kasih, Pak Santo. Wow, ini luar biasa sekali dari pengalaman beliau dan beliau juga menemukan guru-guru yang luar biasa seperti itu. Nah, ini mungkin ayah mau menanggap sedikit tentang tanggal. Ini sekaligus testimoninya Pak Santo menjawab pertanyaan Bu Yana yang kedua. Bu Yana bilang, kelihatannya guru-guru itu kita perlu belajar ilmu psikologi guru. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Karena begini, kalau saya lebih percaya pada pemilihan guru itu, dia memang mau jadi guru. Satu, dia memang cinta anak. Passion-nya. Passion-nya. Mau dilatih setiap hari pun psikologi. Kami sudah punya contoh-contoh guru banyak. Mau di briefing setiap hari pun, Mbak Arfi lah nanti ditanyain. Kalau memang dari awalnya dia cuma cari kerja supaya tidak nganggur, akhirnya jadi guru. Sulit, Bu. Jadi seleksi kami adalah seleksi hati pertama. Bukan seleksi jenjang ya. Seleksi jenjang. Mau dia S1, D3, atau SMA. Mau gak? Mau gak? Silahkan. Yang penting itu hati Anda siap. Mau memang cinta anak. Karena berawal dari sana lah. Nanti kalau kita didik, kita latih, kita sekolahkan apapun cepat itu. Niat dan minat. Iya, jadi bukan ilmunya. Tapi si person tadi. Nah, ilmu psikologi yang di-attach kepada person yang memang hatinya di sana, itu nanti cepat sekali tuh. Begitu kira-kira. Oke, sekarang coba lanjut lagi. Ini ada pertanyaan, rasanya nih cocoknya Mbak Arfi yang jawab ini ya. Apa misi dan visi ya? Sekolah semut-semut, lalu juga bagaimana kurikulumnya, lalu juga bagaimana membantu karakter mereka di sekolah ini. Waduh, silahkan. Mestinya datang ke sekolah aja lah. Iya, langsung siapkan di sana, bisa lihat ya. Kalau soal visi-visi, saya pikir semua sekolah pasti punya kata-kata indah, bertenaga yang luar biasa. Tapi mungkin saya nggak usah berikan jawaban visi-visinya. Karena pasti dimanapun, mungkin bukan terasa klise, tapi artinya itu pasti sesuatu yang indah ya. Tetapi barangkali lebih kepada, kalau saya akan bukan dibelokkan pertanyaan, tapi saya kerucutkan saja pada ruh pendidikannya apa lah gitu kira-kiranya. Apa disebut pemerdekaan pendidikan? Ini aktif learning, Bu. Atau pernah ada orang tua yang saking dengerin Naya Hedi datang ke saya, Bu ini sekolah otak kanan kan? Apa sekolah otak kanan gitu ya? Jadi sebutannya itu juga menjadi macam-macam gitu. Tetapi visi itu adalah satu tujuan gitu, tujuan bawa sekolah itu mau dibawa kemana. Selalu kita bilang kita bukan seperti pabrik yang mencetak anak nantinya keluar seperti toko kue, semua cetakannya sama gitu. Jadi kata kunci dari visi-visi kita adalah sebetulnya satu tentu saja ahlak, kemudian apa namanya sosialita itu adalah interaksi yang patut. Dan kemudian sesuai zaman itu kita katakan dalam visi itu kata kunci adalah kebudayaan dan interaksi global gitu ya. Itu visi sehingga siapapun keluar dari sekolah kami, dimanapun melanjutkannya, sebetulnya yang kita cari adalah itu. Because I know what I want. Meskipun tidak secara persis dia, apa namanya, kan fluktuatif, dia beda-beda gitu ya. Tetapi kita coba gali terus bahwa dia yakin bahwa dirinya punya sesuatu yang dia banggakan. Kalau cuma visi-visi mungkin tidak menarik, tetapi bagaimana mengimplementasikan dari tadi kata-kata kunci di visi-visi itu dalam aplikasi sehari-hari di sekolah. Sehingga yang menarik kan hidden curriculum-nya ya. Hidden curriculum adalah sesuatu yang tidak tersurat. Tetapi terlayani. Misalnya kayak kemarin saya makan di sebuah restoran begitu, biasa saja tapi ternyata ada satu pesanan yang agak lama gitu. Dan saya tanpa saja rada komplit, ini kenapa tertinggal gitu. Dan ketika dia menyadari itu tertinggal, dia berikan kepada kami satu semangkuk es kacang merah gitu yang kami tidak pesan. Ini bu komplimen. Itu kan hidden dari layanan dia ya. Nah kalau di sekolah banyak sekali hidden-hidden curriculum yang mereka siapkan, yang disiapkan untuk hal-hal yang tak terduga. Tetapi selalu baliknya adalah karena sekolah yang baik menurut saya sekolah yang makin besar memberikan hak-hak anaknya kembali pada mereka. Sehingga itu yang visi-misi itu selalu harus diarahkan pada apa nih, yang terlayani. Karena memang tidak ada sesuatu SOP baku seperti halnya di sebuah korporasi barangkali. Terlalu banyak hal-hal yang rasanya kasus-kasus yang tak terduga bahkan, yang tidak bisa diatur oleh hanya sebuah kata-kata saja. Tetapi bagaimana memaknai itu, bagaimana tadi apa yang kedua membangun karakter. Terakhir juga saya bilang, oke karakter ini sekarang menjadi pembicaraan di mana-mana. Dan akhirnya menjadi brand atau jualan sekolah yang bertenaga kata-kata karakter gitu ya. Tapi saya akhirnya ketemu dengan satu tokoh, mungkin saya sebut namanya Bapak Fidelis Waru, kalau sedang mendengarkan apa kabar Bapak. Itu saya setuju dengan beliau, ayo kurikulum karakter jangan dikurukulumkan. Karena nanti, dikenas ini kan memang tahun depan akan membuat kurikulum karakter. Begitu ini dikurukulumkan, akan muncul satu ujian yang menilai itu karakter. Akhirnya karakter hanya kemudian dinilai, diatas kertaskan, mungkin bahkan dengan pilihan-pilihan ganda yang tidak jadi sebuah total action. Ini yang tidak bisa dalam satu kurikulum itu. Jadi jangan semata-mata hanya kemudian akan dievaluasi secara testing, secara tertulis, apalagi tadi soal karakter. Nanti kalau di sekolah itu hanya melabelkan sekolah berkarakter semata-mata, kemudian akan ada guru mata pelajaran karakter. Dan guru itu saja yang kemudian memberikan aplikasi atau menghantarkan energi karakter. Sedangkan guru lain, itu antara lain kenapa jangan dikurukulumkan, tetapi menjadi total action. Banyak hal yang bisa menjadi total action dalam karakter. Jadi teluk pertanyaannya adalah karakter dibangun, bukan dikurukulumkan. Jadi mencari kurikulum, jangan hanya mencari yang diatas kertas, tetapi cari sesuatu yang action-action tadi. Jadi mungkin lebih ke aplikasinya begitu ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah tadi bertanya dan semoga ini juga sudah menjawab dari 0856754 dan seterusnya. Waktunya kita lewatkan dulu beberapa informasi berikut ini, tetap bersama kami. Terima kasih semua listeners, tanpa terasa perbincangan ini sudah mengatarkan kita sampai di menit ke-21 dari pukul 21 malam. Tapi jangan khawatir, masih ada beberapa sesi, jadi pastikan masih terus bisa mengikuti perbincangan ini. Dan kita akan siarkan kembali, tentunya siaran ini pada hari Sabtu pukul 10 sampai ke-12 waktu Indonesia Barat. Kita kembali ke Ayah Edina. Ayah tadi katakanlah beliau tadi bertanya juga kepada Mbak Arfi bahwa bagaimana sebetulnya kurikulum, lalu juga tadi apakah perlunya begitu ya membangun sebuah karakter. Nah ini apa yang perlu juga mungkin kita sikapi dari hal ini, Ayah. Kurikulum katakanlah seperti itu. Ya, baik. Saya pun saat ini sedang merancang atau mengutrak-atrik ya, kurikulum gitu. Jadi apa sih kurikulum? Saya ambil dari basic pemahaman kurikulum yang dulu pernah dibangun oleh founding father-nya. Kurikulum itu apa sih? Kurikulum itu basicnya pengalaman, Mbak. Jadi pengalaman, jadi itu diambil dari kata pengalaman. Nah pengalaman yang dirancang dalam bentuk pembelajaran. Jadi harusnya kurikulum itu experience. Jadi tugas kita ini memperkirakan nanti mereka akan mengalami apa saja dalam kehidupan. Nah itu disusun ke dalam bentuk kurikulum. Jadi kurikulum itu bukan segala sesuatu yang diujikan, tapi yang dipersiapkan untuk dialami lebih awal. Itu basicnya yang saya pelajari dari kurikulum pertama yang dibuat oleh Sokrates. Jadi Sokrates itu membuat akademia, sorry, anaknya Sokrates ya, anak muridnya. Itu Plato membuat akademia itu berdasarkan pandangan-pandangan Sokrates tentang kurikulum. Oh apa sih kurikulum? Kurikulum itu pengalaman. Kamu kan nanti kalau usia sekian akan mengalami ini kira-kira. Itu diperkirakan. Diperkirakan, nah diperkirakan itu disusun dalam bentuk model pembelajaran. Nah kemudian dialami lebih awal oleh siswa supaya nanti pada saat mereka mengalami di kehidupan, mereka jauh lebih siap. Nah ujiannya itu sebenarnya bukan di sekolah, ujiannya di kehidupan nyata. Nah hanya formalisasi yang dulu sempat dibangun oleh tahun 1911 penemunya tes IQ itu. Nah awal dari sana mulai diformalisasikan ke dalam bentuk scoring-scoring supaya memudahkan kita untuk memilih mana yang mau diluluskan, mana yang tidak. Nah waktu itu si pembuat tes IQ pertama saya lupa namanya. Karena dia diminta oleh pemerintah Perancis untuk menseleksi tentara, tentara mana yang kita terima dan tentara mana yang tidak kita terima. Nah dia butuh alat untuk melakukan seleksi itu. Berawal dari sana lah akhirnya kurikulum itu dibawa ke arah proses scoring. Padahal kurikulum is not the scoring gitu. Makanya kalau kita lihat di Romo Mangun itu konsepsinya, dia mengembalikan kurikulum itu ke experience learning, jadi bukan ke scoring proses. Nah itu pandangan tentang kurikulum. Dan kami terus berdiskusi dengan Mbak Arfi bagaimana mensiasati antara formalitas scoring dan kebutuhan experience ini kan itu enggak gampang bermain di antara itu. Tadi saya katakan swim with the shark tadi kan gitu. Nah kemudian berhubungan dengan karakter, karakter itu bukan sesuatu yang betul saya setuju bukan di kurikulum kan, tapi dicontohkan oleh guru, oleh kita gitu. Dan itu tidak tertulis tapi integratif. Jadi waktu saya menulis di kurikulum ditargetkan misalnya anak ini jujur, itu enggak ada pelajaran jujur Mbak. Yang ada adalah setiap kita melakukan aktivitas ada unsur kejujuran guys. Dan the big problem atau main problem dari pelaksanaan itu adalah kita dulu dibentuk dengan sebuah sistem yang bertentangan dengan cita-cita. Maksud saya gini, saya ini kan lahir dari kesemrautan itu. Nah sekarang mau jadi orang baik gitu ceritanya. Sebenarnya perjuangan terbesar di situ. Saya enggak tahu mungkin Mbak Arfi punya pandangan, tapi saya merasakan bahwa membuat teacher-teacher saya ini jujur, kemudian konsisten, itu jauh lebih berat. Karena kan kita dibentuk oleh sebuah sistem yang awut-awutan. Nah kita inginnya sih meng-cut off proses itu melalui dua tahap tadi. Yang pertama experience by curriculum. Yang kedua integrated. Apa namanya? Curriculum integrated. Sekarang ini proses-proses yang sudah dikembangkan di kebanyakan pendidikan dunia, modelnya integrated Mbak. Jadi tidak lagi memata pelajarkan. Memata pelajarkan. Misalnya agama. Ya agama itu bagian daripada experience learning gitu. Seperti itu. Yang sampai nanti seperti kejadian pada suatu ketika ponakan saya Mbak Arfi. Ini ponakanmu biar buandel-buandel gini, nakal-nakal gini, tapi agamanya 10 loh. Loh, saya bilang kok bisa? Kok bisa ya gitu? Jadi antara nilai 10 di agama dengan tingkah lakunya enggak sinkron gitu. Ya itu disebabkan karena curriculum itu is not life learning experience, tapi lebih ke scoring system gitu. Bisa dibantu dari sisi curriculum. Dipetakan dari manajemen korporasi, ada yang namanya curriculum tree. Pohon curriculum itu sekarang bisa digambar dalam graphic design. Dan begitu gampang terlihat. Di akar itu harus sesuatu yang value, value yang paling kuat. Biasanya disitulah muncul ahlak, kejujuran, values lah pokoknya, belief disitu. Di batang kemudian ada yang komunikasi, masih begitu. Letaknya mata pelajaran itu hanya diranting-ranting saja. Dan daun-daun itu adalah metode-metodenya. Analoginya adalah sulit mana mengajarkan kejujuran dengan matematika. Sulit mana mengajar matematika dengan kejujuran gitu. Semua jawabannya adalah lebih sulit mengajar kejujuran gitu. Artinya curriculum itu silahkan di-breakdown oleh para praktisi sekolah gitu. Menjadi satu peta atau graphic design tadi dalam curriculum tree. Pohon curriculum yang kemudian bisa dilihat semua orang bahwa di sekolah itu yang paling kuat di akarnya adalah belief. Adalah value. Dimanapun. Sampai sekarang pasti kita bisa membuktikan sepintar apapun orang kalau tidak ada value-nya gitu. Tetap tidak menarik. Tidak menjadi sesuatu. Tidak menjadi sesuatu. Bencana. Bahkan bencana. Oke. Tapi sekarang bagaimana dengan Pak Mizanur sendiri yang tentunya sudah merasakan begitu ya. Apa yang sudah diberikan mungkin sistem dan curriculum di sana. Nah orang tua sendiri sudah melihat bagaimana sih Pak sebetulnya apa yang mungkin outcome yang sudah dicapai gitu. Atau yang sudah dihasilkan. Apa yang bisa Bapak lihat dari putra-putra Bapak? Kalau yang saya lihat ya. Saya sebenarnya nggak tahu apa yang ada di dalam sana itu saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu. Itu kan fisik. Tapi yang saya lihat adalah result-nya. Oke. Saya melihat. Iya. Yang saya lihat adalah bahwa anak saya berkembang sesuai dengan yang saya harapkan. Ini yang penting buat saya. Saya nggak tahu detail sehari-hari Bu Arfi ngajarin apa aja anak saya diapain sama dia. Pokoknya masakannya enak gitu ya. Nggak tahu juga bagaimana cara masaknya ya. Dengan melihat result-nya ini saya tahu pasti proses dalam benar. Ini yang poin yang saya tangkap, yang saya pegang. Itu aja. Tapi bagaimana itu supaya juga tetap inline di dalam rumah. Ini kan pasti ada sinergi yang harus tetap bisa dijaga. Nah itu yang saya bilang tadi. Ini result-nya ini sinergi dengan saya gitu. Itu yang saya maksudkan tadi. Result yang saya dapatkan. Ini adalah sinergi dengan yang... Itu sama dengan diterapkan di rumah. Iya. Saya merasakan itu yang saya harapkan gitu. Itu yang saya inginkan gitu. Saya nggak mau anak saya terjebak dalam kondisi wajib ini, harus bisa ini, harus itu. Saya nggak mau sampai ke sana. Dan itu terjadi gitu. Dan saya, itu yang saya bilang tadi. Ya, sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi semuanya is by process gitu ya. Ada learning processnya ya. Baik. Kita juga masih akan melalui proses pada tahapan berikut. Masih ada dua sesi lagi ya ya. Masih mau ngobrol lagi. Tapi ternyata waktunya juga sudah berbagi informasi. Tapi sebelumnya sudah ada penelpon yang ingin ngobrol dengan kita. Selamat malam. Oke. Sayang sekali terputus. Nanti bisa dicoba kembali di sesi berikut selepas beberapa pesan berikut ini. Kita masih kembali untuk Anda. Dan ternyata ini malam selasa yang cukup luar biasa. Begitu karena kita bukan... Oh, malam Rabu justru ya. Kita berbagi begitu banyak inspirasi dan juga begitu banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Dan semoga ini kurang lebih satu jam setengah sudah kita lalui. Ini juga begitu banyak manfaat yang bisa ditangkap oleh para orang tua dan juga seorang senar yang saat ini sedang mungkin mencari sesuatu yang... Katakanlah itu tepat. Sarananya tepat, medianya tepat. Dan kita juga punya pemahaman dan pemikiran yang tepat seperti itu ya ya. Kita coba gali lagi dari Pak Mizanul. Tadi beliau bilang ini sudah sesuai dengan saya. Katakanlah sudah inline dari rumah dan juga sekolah. Tapi bagaimana Pak Mizanul juga mungkin memberikan... Mungkin juga ini ya, terus pencerahan pada anak-anak. Nah, karena kan walaupun mungkin di sekolah sudah diberikan sesuatu yang luar biasa dan di rumah juga punya nilai-nilai. Tapi ada lingkungan juga di mana mereka juga berinteraksi. Nah, ini apa yang perlu mungkin diteguhkan dari mereka. Nah, ini masalah berinteraksi dengan lingkungan ini. Ini salah satu yang juga menjadi problem kita orang tua ya. Tapi kalau nggak salahnya ya dia. Coba tolong di... Kalau nggak salah benar nih Pak. Kalau nggak salah benar. Tapi sekarang ini lingkungan bukan menjadi yang utama mempengaruhi anak. Rupanya sekolah ya Pak. Katanya sudah bergeser gitu. Kalau dulu itu hal-hal negatif itu banyak terimbas atau terbawa dari lingkungan. Tapi sekarang justru banyak di sekolah malah. Dari pengalaman Pak Mizanul sendiri sebagai orang tua, bagaimana melihat itu? Ya, kalau saya lingkungan itu saya juga harus pahami juga. Saya harus terjun ke lingkungan itu. Lingkungan saya seperti apa? Dengan memahami lingkungan saya, ya saya bisa tahu mana yang baik, mana yang nggak untuk anak saya. Nah, seperti juga di lingkungan saya. Saya bergaul sama anak-anak, tetangga-tangga. Bahkan rumah saya itu jadi tempat ngumpulnya anak-anak. Anak-anak gitu, malah saking udah biasa ke rumah saya, kalau dia capek masuk ke belakang, ambil minum, pergi lagi. Atau kadang-kadang bilang teriak, pokoknya saya pakir depan rumah. Oh, padahal saya lagi tidur siang gitu, lagi enak-enak. Anak kecil itu, om, om bangun om. Kenapa? Mau main depan rumah nih, pindahin dong. Saking anak-anak itu akrab sama saya. Sudah menikmati di situ, ya. Saya merasa... Saya merasa rumah sendiri ya. Iya. Ya, omnya yang numpang ya. Ya, saya kadang-kadang juga lagi enak tidur siang dibangun. Tapi, saya merasa, wah, anak-anak ini merasa nyaman dengan saya. Saya merasa happy gitu. Nah, saya ketika anak-anak ini juga merasa nyaman dengan saya, mereka pasti akan lebih terbuka. Dan mereka juga merasa, jadi saya tahu lah apa yang terjadi gitu. Dan saya merasa nyaman jadinya. Akhirnya saya dengan lingkungan yang saya... Poinnya yang saya ini kan adalah memahami dulu lingkungan anak-anak saya itu seperti apa. Saya tahu si A-nya, temannya yang si A ini, orangnya seperti apa, karakternya seperti apa. Yang si B ini, mainnya apa. Itu aja sih. Kalau saya merangkul ya. Merangkul ya. Tapi bagaimana, apakah ini sudah inline juga dengan ini, pasangan sama istri gitu ya dalam hal ini ya. Melihat pendidikan dan sarana atau juga media yang disediakan untuk anak-anak. Saya, kalau istri, saya lihat ya mungkin dia sebagai guru ya. Tapi mungkin kalau ada dua karakter beda. Saya ini mungkin agak berjiwa lebih mudah bersosialisasi. Tidak tahu nih, Tidak tahu nih, Bu Arvi atau yang lainnya nih. Lebih gaul gitu ya. Iya, lebih gaul aja. Saya merasa nyaman ketika saya bisa bergaul sama anak-anak. Dan kadang-kadang saya juga bisa aktif di RT, sama bapak-bapak, sama orang tua, sama remajanya. Ya, lain dengan mungkin masalah karakter ya. Di saya kan nggak tahu. Di saya nggak bisa terlalu banyak bicara terlalu dalam masalah itu gitu ya. Saya lihat kalau istri nggak bisa seperti itu gitu. Oh, berbeda. Berbeda, ya. Nah, ini yang saya alami. Jadi saya agak lebih mudah masuk ke levelnya anak-anak itu. Bahkan mereka kalau berantem, dia laporan sama saya. Kalau saya doang lama nggak ada, Om, om, kemarin begini. Cerita dia. Saya kumpulin, ayo, gimana ceritanya? Padahal cerita aja. Padahal kadang-kadang anak-anak itu ribut juga. Nggak ada yang perlu harus dimarahin, loh. Dibiarin aja dia. Aku harus sendiri juga. Nggak ada seluruh siapa-apa yang saya ingin. Nggak ada apa ya. Nggak ada tindakan apapun yang saya lakukan. Saya cuma mendengarkan. Dan saya mau cerita, kenapa bisa begitu? Oh, kali begini, kali begini. Selesai. Makanya itu tadi kan cocok ya. Kalau kemudian Mbak Nesny nanya soal bagaimana dengan istri gitu. Di saat wawancara di awal, kenapa saya ngotot memang harus bapak dan ibu yang hadir? Karena dua-duanya seringkali juga jadi berantem di depan saya gitu. Karena banyak hal yang berbeda. Jadi terbukti ketika sekolah di depan juga melihat ini kira-kira orang tua bisa nggak bermitra gitu ya. Dan terbukti kan. Karena kalau misalnya di... Bahkan pertanyaannya sampai kepada kalau nanti achievement atau performa anak nggak seperti yang bapak ibu harapkan. Atau bahkan kemudian akibat dari interaksi itu dia jadi lebih ngomong jorok, misalnya atau jadi mukul dan sebagainya. Apa yang terjadi value itu? Di situ muncul, semua tergali. Kalau nanti ada seorang bapak yang wah loh kalau saya orang Sumatera mukul bales mukul gitu. Wah, kacau-kacau ini. Karena nanti problem solving yang kita juga ajarkan juga jadi berantakan di rumah. Jadi walaupun mungkin ada perbedaan tetap bisa sepaham begitu Pak ya untuk hal-hal yang terbaik buat anak-anak ya. Baik, Pak Misano terima kasih. Nanti kita coba gali lagi. Kita ada penelpon lah ya. Boleh, silakan. Selamat malam, Sumatera. Selamat malam. Selamat malam Pak. Dari siapa di mana? Saya dengan Jaina di Jakarta. Pak Zaina. Silakan Pak Zaina. Ya. Ini mohon maaf saya baru bergabung ini. Monggo, silakan. Saya mau bertanya dengan ayah Hedy. Ya. Saya ini punya anak umur 3,5 tahun ayah Hedy ya. Ya. 3,5 tahun. Cuman saya di lingkungannya lingkungan padat penduduk ayah Hedy ya. Ya. Jadi, mau gak mau anak saya itu pasti tiap harinya berkawal dengan anak-anak tetangga yang lain-lain gitu ya. Nah, yang permasalahannya itu anak saya itu masih 3 tahun. Tapi, kadang-kadang suka campur main sama anak-anak yang di atasnya gitu. Jadi, pas 2 SD gitu. Nah, kadang-kadang dari teman-temannya itu itu ngomongnya kadang-kadang ngomong jorok. Tidak segala macam. Terus yang kedua, nah, akhir-akhir ini kalau misalnya saya melarang sesuatu gitu ya. Misalnya dia naik ke meja gitu ya. Kalau masih akumatnya takut. Saya larang. Tapi dia balik ngantem gitu ya Hedy. Seperti apa ngantem lo? Ngantem. Ngantem itu misalnya dia megang barang nih. Atau megang handphone atau apa. Maksudnya langsung gue banting nih. Gue banting nih. Maksudnya gitu ya Hedy. Nah, itu kan yang salah satu ininya. Dan kadang-kadang apa namanya? Suka ngelawan gitu loh. Baik. Kita sudah tangkap poinnya. Terima kasih Pak Zainal. Nanti kita coba diskusikan bersama. Nanti kebetulan juga ada orang tua di sini nanti ya. Oke. Maksudnya bisa menambahkan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Nah, jadi langsung boleh silahkan. Begini Pak, sharing saja ya. Anak itu seperti kertas putih ya. Dia belum punya pola. Nah, dari mana dia punya pola? Dia mencontoh. Siapa yang paling banyak dicontoh? Itu akan menjadi pola dia. Jadi, kita bicara tentang intensitas ya. Berapa seringnya kita berinteraksi dan berapa seringnya kita berkomunikasi sama anak. Ini saya ambil contoh anak saya. Anak saya termasuk yang intensitas komunikasinya tinggi. Dan kami di dalam itu belajar tentang keburukan dan kebaikan dan kita diskusikan bersama. Sampai akhirnya anak saya itu membawa sebuah nilai kalau ada kejadian. Misalnya, kalau mau lewat, perlu permisi. Kemudian kalau nyenggol orang, itu minta maaf. Itu semacam itu. Kalau kecil-kecil, itu sampai menjadi sebuah habit. Nah, itu terbangun. Nah, belakangan ini, dia mulai bergaul dengan tetangga-tetangganya. Nah, itu mulai terjadi kontrak. Kadang-kadang pukul, kadang-kadang berantem. Nah, ternyata saya perhatikan, itu karena ada dua value yang bertemu. Jadi, value teman-temannya yang misalnya tanpa aturan, tanpa permisi dan sebagainya, value anak saya. Kemudian nanti setelah pulang, dia akan bercerita tadi kenapa berantem. Nah, dia cerita karena begini, 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 begini. Nah, saya tanya, siapa anak kira-kira yang benar? Yang benar saya, karena saya begini, begini. Siapa anak yang salah? Yang salah ini. Baik, kalau begitu, menurut kamu, kamu perlu main lagi nggak sama dia? Atau kamu perlu bisa sadarkan dia nggak? Kalau kamu nggak ingin main tapi tidak bisa sadarkan, mau nggak ditarik ke rumah ayah, nanti ayah yang kelola, begitu. Jadi, itu yang saya lakukan pada anak saya. Pertama, dia punya dulu nilai baku yang dia jadi patokan, yang diakui sebagai ini loh standar kebenaran saya. Nah, begitu dia berhadapan dengan lingkuan yang berbeda, otomatis nanti ada konflik pasti. Saya pahami itu, saya biarkan mereka bertengkar supaya mereka tahu ada perbedaan value. Nah, tinggal saya cek ulang, kira-kira anak saya sadar nggak yang benar itu yang di luar sana atau yang di dalam rumah. Nah, baru begitu kita tawarkan pada anak, saya ajak anak saya bekerja sama, kita mau ubah mereka atau kita mau hindari mereka. Kalau ubah, bawa ke dalam, seperti Pak Binsandul ya. Saya dulu juga sering tuh, kalau ada anak-anak bermasalah, saya bawa ke rumah, saya kumpulkan, saya detect masalahnya, apakah dia sering dipukul orang tuanya, apakah begini-begini, latar-latar bisa dirubah itu. Bisa dirubah, di rumah kita bisa dirubah. Iya, dan kita bisa tahu nih, oh problem, apa, ya ngomong kotor, ini pelakunya sih ini, yang ditiru anak saya, dan itu kita ubah si anaknya, dan anak kita otomatis akan, apa namanya, bisa terselamatkan. Nah, itu adalah metodologinya Pak. Jadi kalau misalnya anak Bapak, anak Pak Zainal seperti itu, saya agak perlu mengetahui, seperti apa Bapak berkomunikasi dengan anak, berapa sering, kemudian sudahkah Bapak membangun sebuah budaya, di dalam rumah, tentang benar-salah, etika, dan sebagainya, dan seberapa kompak Bapak sama istri. Karena ini kunci-kunci. Kalau Bapak sudah duluan menanamkan, maka si anak itu akan bilang, kakak itu tadi, anak saya selalu cerita, kakak itu tadi, masak, main, ambil, tanpa bilang, boleh atau tidak? Begitu. Nah, sementara kami sudah punya habit, kalau mau ambil sesuatu, tanya dulu, boleh atau tidak? Terus gimana mas? Nggak boleh. Terus aku rebut, terus aku bilang, kakak harus minta maaf. Terus dia mau minta maaf enggak? Tidak. Nah, menurut kamu, kamu mau main lagi sama dia? Atau kita mau ubah dia? Jadi anak kecil yang usia lima tahun, kebetulan anak saya lima tahun sama enam tahun setengah, itu sudah bisa kita ajak untuk mempengaruhi lingkungan, dan bekerja sama dengan lingkungan. Nah, saya yakin kuncinya ada di keluarga. Nah, kunci kedua adalah di sekolah. Kenapa saya mengatakan kunci kedua ada di sekolah? Karena sekolah itu tidak bisa diharapkan banyak, kecuali kalau onernya memang peduli ke sana, kan gitu. Nah, makanya, kalau onernya peduli ke sana, anak kita di rumah dapat, di sekolah dapat, sudahlah, lingkungan itu encer, gitu ya, kalau bahasa gampangannya gitu. Karena dia sudah dikuatkan di sekolah dan di rumah, begitu menghadapkan yang salah di lingkungan rumah, dia biasanya akan pengaruhi lingkungan rumahnya. Kira-kira konstelasinya seperti itu, Pak Zainal. Oke, semoga menjawab Pak Zainal, nanti mungkin ada yang ingin menambahkan dari Mbak Arfiah itu juga, Pak Mizano, nanti kita akan coba gali di, selepas beberapa pesan berikut, karena waktunya kita berbagi lagi informasi berikut ini. Oke, kita masih bersama Anda, tapi yang pasti kita masih akan mengulas, dan juga nanti akan mencari sebuah intis harinya, apa sih sebetulnya yang perlu kita pahami dari sisi orang tua, untuk memberikan makna sesungguhnya dari sekolah itu sendiri, dan apa yang harus mereka lakukan, dan anak-anak akhirnya tahu gitu ya, apa yang mereka inginkan, dan bahwa ini menjadi sarana yang tepat, untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Masih bersama Ayah Edi, dan juga masih bersama Mbak Arfi, beliau adalah Direktur Sekolah Sembut-Sembut, dan juga masih bersama Pak Mizano Lakim, beliau orang tua, orang tua murid yang sudah merasakan bagaimana begitu, kurikulum yang coba diterapkan di Sekolah Sembut-Sembut, dan hasilnya memang sesuai dengan keinginan beliau seperti itu, bahwa anak-anak memang harus merasa nyaman ya, jadi di rumah dan di sekolah ini memang harus selaras, begitu anak-anak jadi tetap bisa seperti dunianya. Kita masih akan menjawab beberapa pertanyaan yang juga sudah dikirimkan melalui SMS, kita ke pertanyaan berikut dari 0852, 5587, dan seterusnya. Nah Ayah, bagaimana cara kita agar kita bisa tetap sabar, dan tidak terpancing emosi saat mendidik anak-anak? Ada dua jawaban, untuk yang di rumah mungkin saya, untuk yang di sekolah Mbak Arfi, Mbak Arfi ini anaknya banyak di sekolah gitu, dan bermacam-macam. Orang tidak sabar itu sebabnya cuma dua, kalau menurut saya, kepandangan saya, pengalaman saya. Yang pertama itu kelelahan. Jadi kalau kita lagi capek banget gitu, siapa jenis orangnya itu pasti sensitive itu. Jadi cepat marah. Capek banget lagi pengen istirahat gitu. Jadi, untuk supaya kita tidak marah, maka keluarga kita itu harus jadi satu tim. Jadi siapa yang kira-kira capeknya agak mendingan, ya minta tolong dipegang dulu ya anak-anak gitu. Kalau istri kita kira-kira lagi agak-agak luang, atau lagi fit, minta tolong ya satu jam saja saya istirahat. Satu jam saja untuk rest, kalau benar-benar tidur lelap, itu cukup saya pikir ya. Saya sering melakukan itu, jadi kalau pulang talk show atau apa gitu, nak, ayah minta tolong gak diganggu. Anak-anak ngerti loh mbak lama-lama itu. Satu jam saja. Nanti kalau pintu udah kebuka, kayak boleh. Mereka teriak. Wah, ayah udah bangun. Gitu. Tapi mereka hargai betul satu jam saya itu. Jadi itu adalah resep pertama. Resep kedua adalah mindset. Cara berpikir yang keliru dalam melihat anak. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Misalnya begini. Ini anakku yang nomor dua kok nakal banget. Nah, itu nakal kita ganti mindsetnya. Menjadi anak yang kreatif. Kalau nakal, pasti kita tindakannya akan represif ke anak itu. Tapi kalau kreatif, sebenarnya ini anak maunya apa sih? Nah, kalau maunya apa, apa yang saya bisa fasilitasi dan salurkan. Kan positif arahnya. Jadi kita gak jadi marah. Justru yang keluar di kepala itu energi kreatif. Tapi kalau nakal itu tidak buru-buru diganti menjadi kreatif, maka kepala kita akan segera, hmm, apa yang saya bisa tekan ini? Apa yang saya bisa hukum kepada anak saya? Nah, kalau dua itu segera kita bisa sadari, dalam buku saya disebut keadaan mind in mind. Jadi pikiran kita ini ada dua. Pikiran yang sedang muncul, dan pikiran yang mengawasi pikiran yang muncul. Nah, pikiran yang kedua yang mengawasi ini, kalau dia cepat terjaga, maka kita selamat, gak jadi marah. Tapi kalau pikiran yang kedua ini gak mengambil action cepat, maka keburu kita meledak. Jadi sebelum meledak, itu sebenarnya ada jeda, ada break, bahwa E, gitu. Kamu mau melakukan A atau B. Nah, itu yang saya alami dalam mendidik anak saya di rumah, keluarga, dan sebagainya, yang saya sebut sebagai manajemen emosi. Nah, mungkin Mbak Arfi punya pengalaman, Di sekolah gimana manajemen emosi? Di sekolah seperti apa itu? Karena buanya kompliketit, gitu. Masih bisa tersenyumnya udah bagus, loh. Beneran gak guru gak boleh marah, gitu kan? Sebetulnya, iya, marah sih manusiawilah, sebetulnya, ya, bagaimana marahnya. Tapi di sekolah, dengan 20 anak di kelas, 20 pola asuh, loh. 20 gaya, loh. Kuncinya memang balik lagi pada tadi guru. Mungkin secara berkelakar, memang guru itu terbagi empat, kan. Ada guru dasar, itu dari awalnya, dia lahir, udah ada capnya guru, gitu ya. Memang dari sononya dia guru, Bapak ibunya guru, Sodoan Cangcengnya guru, misalnya. Ada guru bayar, gitu ya, yang ngitang-ngitung, melulu pulang jam sekian, dapatnya sekian. Tapi yang paling banyak juga, termasuk di sekolah saya, kan guru nyasar, sebenarnya. Sekolahnya di mana, udah jadi, presenter udah jadi, balik lagi jadi guru, gitu. Tapi harus menuju. Gak nyindir saya. Gak nyindir. Saya juga jahatnya kesyindir juga. Guru nyasar gak apa-apa, asal yang terakhir harus jadi guru benar. Semua harus menuju guru nombor. Mau dia mau jadi dasar, mau bayar, mau nyasar, ini berkelakar, begitu lah. Tapi kadang-kadang guru, kalau dibegitukan, mereka tersenyum-senyum. Yang harus dicarikan itu. Tadi dia mengerti gak makna dia jadi guru? Sangat berbeda, karena itu, kalau di sekolah sabar seperti apa, ya memang harus memilih guru-guru. Yang patient-nya adalah, ketika harus beragam-beragam anak itu, berbagai gaya, itu dia harus cepat, memahami itu sebagai sesuatu yang asik saja. Jadi, kalau cuma diselesaikan dengan marah, ya nanti gak cocok tadi, sama patient di rumah juga, kan. Jadi, penanganannya tetap pada, ada rules-nya, ada aturan-aturannya, bahkan kemudian harus dibikin, kalau anak ngomong gini, guru ngomong apa, gitu. Coba kan ketetap lagi pada, impulsif-impulsif anak yang, apa, meng-encourage guru untuk marah itu kan, tetap setiap hari ada. Hanya bagaimana mengelola itu, menjadi dibungkus lagi, re-wrapping lagi, dibungkus lagi pemaknaannya, menjadi sesuatu yang bermakna. Itu saja sebenarnya. Tapi kalau memang marah, rasanya tidak akan menyelesaikan masalah, dimanapun, kan. Jadi, kalau tadi pertanyaannya, bukan menjadi sabar, adalah latihannya memang menjadi sabar, gitu. Jadi, yang bisa dilakukan, kesabaran-kesabaran itu kan, bisa dilatihkan, ya. Jadi, tadi satu, memilih guru benar, terus kemudian, ya, makin dilatihkan dengan banyak hal, yang membuat dia paham, apa yang dilakukan itu, pasti ada maknanya tadi. Kalau tadi nakal, apa, gampangannya nakal, gitu, ya. Terus diganti kreatif, memang tidak semudah itu, gitu, ya, Bapak Anaya. Cuman, ya tadi, berlatih setiap saat, karena itu guru dengan valensi, sekolah itu valensi yang sekuat apa, diukur juga dari bagaimana cara guru, apa namanya, bereaksi ketika berbagai hal itu terjadi. Mungkin situasi dan kondisi itu bisa jadi sarana pembelajaran juga. Saya ingat tadi malam, ya, kemarin malam, ya, persisnya, kenapa saya katakan mindset. Setengah 12 malam, anak saya kan tidurnya sama saya, Dimas. Setengah 12 malam itu, kakinya masih ngangkat, palaknya di bawah, sambil ngewoceh. Dakduk, dakduk, diadukan ke tembok. Padahal itu udah tingkat kelelahan saya yang paling tinggi, itu. Istri saya sudah tertidur, ada kakaknya sudah tertidur, dia masih bakbuk, 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 bakbuk. Nah, di situ saya punya pilihan. Apakah saya akan melakukan tindakan represif, saya bilang, diam, kamu tidur. Atau, saya melakukan pilihan lain, yang tadi mengubah mindset. Akhirnya, saya memilih mengubah mindset. Dalam kecapean saya dan kegantukan saya, langsung berpikir, kenapa setengah 12 dia masih kuat seperti ini? Saya langsung ingat, oh iya, peredaran darahnya masih lancar, metabolismenya tinggi, belum tersumbat oleh kolesterol dan sebagainya. Itulah sebabnya setengah 12 masih keinginan. Masih ini, akhirnya saya punya inisiatif. Nah, itulah kembalinya, kalau begitu mindset dirubah positif, itu yang keluar itu inisiatif, nggak jadi marah. Akhirnya saya bilang, nah, Dimas, Dimas mau digarukin sama ayah, mau dipicitin sama ayah, mau dielus-elus, atau diusap-usap. Nah, dari situlah mulai duk-duk-duk kakinya yang diketembok itu ya, kepalanya di bawah kakinya ketembok, langsung dia tengkurap, minta digaruk-garuk, dan 12 setengah jam lah kira-kira dari prosesi itu, dia tertidur. Nah, itu real ya pengalaman, baru kemarin malam itu. Nah, itu jadi buat saya itu pembelajaran, makanya saya selalu katakan, saya nggak pernah bisa jadi sempurna, tapi saya akan selalu belajar setiap hari dengan anak saya, dan dialah gurunya buat saya. Nah, itulah kenapa saya katakan, mindset itu benar-benar. Jadi, waktu ada kejadian seperti itu, pikiran kedua saya langsung bilang, ayo, kamu mau milih mindset yang mana nih? Karena itu gampang sekali. bisa dilatihkan kan? Bisa dilatih. Saya tinggal bilang aja, kamu diam, tutup selimut, ini, kalau ada berisik, kamu boleh keluar. Itu pilihan. Nah, tapi saya kemarin malam nggak pilih itu. Dan akhirnya damai dengan tidur, sampai pagi nempel terus sama saya. Dan saya juga punya pilihan, rasanya kita mau harus sudah segera melahirin. Waktunya tinggal beberapa saat lagi. Tapi dari tadi kan kita bicara soal sekolah semut-semut, nah ini di mana, lalu ini kira-kira tingkat sekolahnya apa saja, mungkin yang bisa juga nanti menjadi salah satu ya, ya, persis pertanyaannya cerdas, karena takutnya orang mengira di bawah tanah. Silahkan. Oke, di susut memang sampai sekarang masih di lokasi di Depok gitu ya, persisnya di Jalan Industri Kapal Dalam, nomor 25A, RTM, Kelapa 2, Cemanggis, Depok. Kemudian jenjangnya dari komunitas bermain, playgroup, sampai sekarang ada SMP. Tetapi saya masih asik nih, SMP ini kita ingin mengulang, kembali, seperti dulu ketika membangun SD, seperti apa, tadi mungkin masih dibilangnya idealisme ya, jadi lagi memilih lagi nih, hanya anak-anak yang memang dengan passion yang sama, untuk bisa bergabung di SMP, karena supaya, tapi asik nih tadi, kalau waktu jeda tadi ayahnya dibilang, kritisnya di SMP ini sebenarnya. Tantangan tersendiri ya. Tapi kalau boleh tahu, mungkin lain telepon, atau juga mungkin ada saran yang bisa melihat gitu ya, sekolah semut-semut. Telepon saya aja di 877, 15920, atau di 702-1363. Itu untuk teleponnya, selebihnya, saya lebih senang memang kita ketemu gitu ya, bukan hanya berdasarkan, apa namanya, katanya-katanya, tetapi ketemu, dan itu disitulah. Jadi boleh jalan-jalan ke Depok nanti ya? Jalan-jalan ke Depok. Itu ancor-ancarnya di Depok mana? Depok luas loh mbak. Tempat itu, Susuno menginap sekarang. Gak jauh dari situ. Jadi ada di Brimops itu, kemudian perempatan, Guna Derma, kita belok kanan, namanya jalan, sorry, dari akses UI itu belok kanan, itu namanya Laveran Pani, masuk saja dari situ, nanti ketemu pelangnya. Semut-semut, dan kalau sudah masuk ke situ, akan ketemu satu kebon gitu ya. Bukan kebon lagi, udah sekolah sekarang ya. Tapi sekarang udah jadi sekolah, dulu kebon. Memang kebon. Oke, jadi sarana telepon yang bisa dihubungi di 877-15920 ya mbak? Betul? Ada yang satu lagi tadi mbak? Terlalu cepat jadinya, saya agak susah nulis itu. Ada website? 702-13416. Oke, kalau website silahkan di semut-semut.org.id. Oke, jadi ada website yang mungkin jadi bisa lebih melihat banyak di sana informasi yang bisa Anda dapatkan tentang sekolah semut-semut. Dan saya juga ingin berbagi ini, ada tiga majalah titik, dan juga ada satu buku Ayah Edi yang akan saya persembahkan. Buku Ayah Edi, ini buku I Love You Ayah, I Love You Bunda untuk Pak Zainal di Jakarta, tadi yang sudah bergabung di Lantelfon. Untuk majalah Teachers Guide-nya akan saya serahkan kepada Pak Iswan di Jakarta, sudah bergabung di SMS di 0856-7549 dan seterusnya. Juga Pak Sabto di Balikpapan dan juga ada SMS dari tidak ada namanya, tetapi nomornya di 0852-5587 dan seterusnya. Untuk Anda berempat, nanti akan kami hubungi kembali untuk pengambilan hadiahnya. Terima kasih sudah berbagi hal yang luar biasa dan ini menjadi manfaat. Semoga saja apa yang kita berbincangkan di dua jam ini. Ayah Edi, terima kasih. Pak Amin Selat, terima kasih. Terima kasih. Benar-benar gak bosan-bosan ngobrol lagi dengan kita. Sudah biasa jadinya ya. Pak Arfi juga terima kasih. Selamat malam, selamat mendidikan. Semoga tetap semangat. Tetap semangat. Dan terima kasih juga Pak Razi kita nih. Kita sudah mengambil. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan buat kita ngobrol sesuatu. Semoga setiap semangat semalam. Nanti kita akan banyak juga memberikan tips-tips yang lain, teman-teman yang lain. Ayah terima kasih keluar dari sini. Terima kasih kembali. Jangan lupa ketemu ayah ya di Semarang. Di Semarang ya. Sabtu ini di Hotel Pandanaran di Ballroom. Tepatnya 9 sampai dengan 16 ya. Waktu Indonesia Barat. Silahkan menghubungi Lastri di 024-7601-322 dan juga Cici di 0815-73-6890 dan nantikan ayah akan hadir gitu ya. Satu hari penuh. Kamu sudah di Medan. Kalau bahasa Jawanya tanah gitu ya. Baiklah. Sekali lagi saya Nacimoginta. Maksud saya terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nacimoginta. Saya Edi. Let's make Indonesian strong from home. Telah Anda ikuti Indonesian strong from home bersama Ayah Edi. Untuk konsultasi dan seminar hubungi 0816-182-2323.